Selamat malam, informasi pertama NET 24 hari ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, viral video perlakuan kasar petugas kepada para narapidana yang diduga terjadi di pos pengamanan Wijayapura atau dermaga penyeberangan ke Pulau Nusa Kambangan beredar di media sosial. Ya, kejadian tersebut ini diduga terjadi pada saat pemindahan puluhan api dari Lapas Provinsi Bali ke Lapas Nusa Kambangan. Kamis 28 Maret silam sebanyak 26 narapidana dari 4 lapas di Bali yakni Lapas Krobokan, Lungkung, Bangli dan Lapas Gianyar dipindah ke Lapas di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Di Nusa Kambangan mereka ditempatkan pada 2 lapas yakni Lapas Batu dan Lapas Narkotika. 4 napi dengan kategori cukup berat ditempatkan di Lapas Batu. Sisanya 22 orang dipindahkan ke Lapas Narkotika. Pemindahan dilakukan karena para napi di Lapas asalnya kerap berbuat ulah seperti berkelahi dan berbuat rusuh. Di sinyalir mereka juga masih dapat mengendalikan peredaran narkoba meski berada di dalam jeruji besi. Mereka rata-rata adalah para gembong narkoba yang beroperasi di Bali yang telah difonis hukuman di atas 11 tahun hingga penjara seumur hidup. Pemindahan napi sendiri mendapat pengolahan ratusan aparat kepolisian Polres Cilacap serta Satuan Brimo Polda Bali. Pemindahan ini diharapkan menjadi shock terapi bagi napi lain agar tidak berulah. Kebetulan mereka juga hukumannya rata-rata di atas 11 tahun, ada yang 18 tahun. Kemudian nanti selesakan di sini 4 orang ke Batu yang mana 4 orang itu yang dari kasus Akasaka yang narkotika juga. Kemudian yang lainnya yang lagi 22 langsung ke TAPASNA publika.